Pemirsa Kongres International Pencaksilat Federation atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat 2022 kembali mendaulat Prabowo Subianto menjadi Presiden Federasi Pencaksilat Dunia. Melaka Malaysia menjadi tuan rumah The 19th World Pencaksilat Championship 2022 yang diadakan pada 26 hingga 31 Juli 2022 sekaligus Kongres Federasi Pencaksilat Dunia. Presiden Federasi Pencaksilat Dunia atau Persilat Prabowo Subianto menghadiri Kongres Internasional Pencaksilat Federation di Melaka, Malaysia. Selain menjadi tuan rumah Kongres, Melaka juga akan menggelar kejuaraan Pencaksilat Dunia yang ke-19 mulai 26 hingga 31 Juli 2022. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini pun menegaskan dukungan Persilat bagi kejuaraan dunia ke-19 ini khususnya bagi Persatuan Pencaksilat Malaysia, Pesaka sebagai penaksana. Saya ingin mengucapkan kepada Anda, percaya saya, bahwa ini akan menjadi sebuah pertandingan, sebuah pertandingan, sebuah pertandingan, sebuah pertandingan. Dan saya ingin memastikan, sebuah pertandingan, sebuah pertandingan, sebuah pertandingan berikutnya, kami berkomitasi untuk pertandingan Anda di pertandingan ini. Dalam Kongres ini, Prabowo Subianto kembali didaulat menjadi Presiden Federasi Pencaksilat Dunia. Kembali terpilihnya Prabowo diputuskan oleh negara-negara pendiri persilat, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Tim Liputan INews melaporkan.